Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan subscriber dimana pun berada Selamat berjumpa kembali dengan Luki Motor Luki Motor adalah sebuah channel yang membahas seputar masalah-masalah otomotif Dan sekaligus juga memberikan solusinya Oleh sebab itu bagi teman-teman yang sayang motor dan cinta otomotif Silahkan subscribe channel ini Karena siapa tau dari sekian banyak video-video yang saya upload nanti Mungkin ada beberapa yang memiliki kesamaan permasalahan dengan sepeda motor kesayangan teman-teman Oleh sebab itu sekali lagi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya Oke teman-teman hari ini Luki Motor kedatangan sepeda motor NMAX Yang bunyinya kasar seperti ini Oke teman-teman semua Seperti teman-teman dengarkan tadi ya Ketika motor ini putaran rendah Gasnya kasar Terus di gas sekitar 6000 RPM ke atas itu suaranya mulai halus Terus kita turunkan lagi gasnya Bunyinya kasar lagi ya Seperti itulah kondisi motor NMAX ini Yang datang ke bengkel kita hari ini Oke teman-teman Seperti biasa ya kita bongkar dulu mesinnya Dan seperti biasa saya akan mulai dari hal yang ringan dulu ya Dan langkah pertama saya akan cek dulu rocker arm ya Atau pelatuknya Atau lumrah juga orang menyebutnya templar Ya bermacam-macam nama ya Oke ini kita buka dulu ya teman-teman Dan mudah-mudahan nanti penyakitnya disini ya Ini adalah rocker arm ya Disini ada roller Ya masing-masing keduanya ini ada roller Dan kalau saya perhatikan ini Tidak begitu terasa oblaknya teman-teman Jadi sepertinya tidak rusak begitu ya Ya ini sedikit sekali ya Tidak begitu jelas ya rusaknya ya Ya cuma ini yang mencurigakan bagi saya Karena di saat berbunyi itu Di saat PPA nya aktif ya Nah ini sistem PPA itu bekerja seperti ini teman-teman Jadi di saat 6000 RPM Motor mulai digeber Nanti ini akan didorong ya Ada alat untuk mendorongnya maju Sehingga nanti kedua rocker arm ini menyatu ya Nah mungkin karena menyatu ini Jadi ada salah satu yang rusak rollernya ini Jadi yang roller yang satu lagi Yang aktif ya Yang menyebabkan suaranya hilang Jadi karena dibantu oleh roller yang sebelahnya ya Jadi analisa saya seperti itu Ketika PPA aktif Jadi ini menyatu Itu yang menyebabkan bunyi kasarnya hilang ya Karena dibantu oleh roller yang disebelahnya Oke ini kita singkirkan dulu Dan mumpung hari ini juga sudah ada stoknya ya Jadi kita selalu siap sedia disini stoknya Karena ini cukup sering juga terjadi Jadi untuk barang-barang ini di Luki Motor Saya berusaha selalu ready stoknya Oke teman-teman Seperti yang saya katakan tadi ya Bahwa sistem PPA itu bekerja di saat RPM 6000 ke atas ya Dan di saat 6000 ke atas itu Kedua pelatuknya ini menyatu ya Jadi dibantu oleh roller yang disebelahnya ya Jadi bunyinya menjadi halus ya Setelah kita geber 6000 RPM Oke teman-teman Kita pasang dulu ya Dan kita buktikan apakah analisa saya itu benar ya Dan untuk mengetahui hasilnya Kita pasang dulu Dan untuk memasang benda ini Sebenarnya memang tidak mudah ya teman-teman Jadi butuh konsentrasi ya Karena ini ada pernya ya Jadi kita memasukkan pernya itu Kita harus sambil juga menekan per Mengarahkan lubangnya Ya lumayan sulit Tapi kalau sudah biasa kita lakukan Jadi tidak begitu masalah ya Tetapi di awal-awalnya dulu agak susah teman-teman Jadi awal-awalnya saya susah juga masangnya ini Bahkan sampai-sampai saya harus bongkar kopnya Tetapi sekarang karena sudah sering ya Bongkar pasang jadi semuanya jadi mudah Terima kasih Oh ya teman-teman menurut pengalaman di Lukimotor ya NMAG atau AROC juga yang paling sering bermasalah Dada di bagian sini ya Rokor arm, pelatuk, klepnya Dan lahir noken as Yang itu sering juga jebol Sering juga bunyinya kasar Dan satu lagi setut kamrat Yaitu adalah tiga komponen dari NMAG Yang paling sering mengalami masalah bunyi kasar Oh ya teman-teman untuk setelan klep ya Di sini juga menurut pengalaman saya Di sini tidak jarang juga kita harus setel klepnya dua kali ya Karena pernah juga terjadi setelah setelan pertama kita setel pas ya Sesuai dengan standarnya Tetapi setelah mesinnya dihidupkan beberapa saat Tiba-tiba bunyi lagi, berisik lagi Dan kita harus setel yang kedua Tetapi biasanya setelah kita setel Lakukan setel yang kedua Biasanya sudah permanen ya Jadi sudah patentnya tidak bunyi lagi Oh ya teman-teman untuk gap atau jarak rengang klepnya ya Untuk NMAG Yang in 0,10 dan x 0,15 Itu ukuran standar pabriknya ya Jadi cara menggunakan pullernya Mungkin ada beberapa teman-teman yang pemula yang belum tahu Didorong seret tapi ditarik lancar Itu caranya menggunakan puller ya Untuk mengukur renggangnya klep Terima kasih Oke teman-teman ini sudah selesai Kita coba kita tes hidupkan mesinnya Terima kasih Oke teman-teman semua Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua Bagi yang suka boleh klik like Bagi yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Oke teman-teman terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya